Mana semuanya? Semuanya? Mana? Wattabarani Dres Wattabarani 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 Meriwayatkan Imam Tobarani Wattabarani Dengan sanat yang baik Bunyi hadisnya Wattabarani Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian Wattabarani Wattabarani Miscaya Berbakti terhadap kalian akan anak-anak kalian Ini sudah dijelasakan Bahwa suatu saat kita punya keinginan anak kita akan kawin Dan berharap anak kita menjadi anak yang berbakti Maka agar anak kita menjadi orang yang berbakti Sekarang kita punya orang tua Berbaktilah kepada orang tua Ketika kalian berbakti kepada orang tua Anakmu pun Kata Nabi Kata Nabi pasti berbakti kepada kalian Nisaya bisa menjaga diri oleh istri-istri kalian Bahasa lainnya Hei para lelaki Jagalah diri kalian Jangan sampai main perempuan Nisaya istrimu pun akan menjaga kehormatan dirinya Dia tidak akan selengkuh Jadi gampang Apa risipnya Supaya istri tidak selengkuh Ujar orang mata duitan Risipnya adalah duit Alamun cukup duit Jadi jarak ada harapannya selengkuh Oke Sekarang berduitnya itu sampai kapan Boleh jadi kan Merahmatai Bini-bini ini akan Menjaga dirinya dengan laki-laki-laki Selama engkau punya duit Baru kawin punya duit Sampai kapan Kita kata tahu Dua tahun, tiga tahun kemudian Ternyata bangkrut Berarti istrimu akan selengkuh Karena selama ini Dia menjaga diri karena harta Karena harta Tipis Menjaga istri Jangan sampai selengkuh Maka dirimu sendiri Kata Rasulullah Jagalah dirimu sendiri Wahai laki-laki Jaga Matamu jaga Hatimu jaga Jangan sampai Memandang kepada perempuan lain Jangan sampai Main Atau selengkuh Dengan perempuan lain Taifu nisa hukum Nisjaya Istri-istri kalian pun Akan menjaga dirinya Sekarang kita zaman kebebasan Sekarang ini zaman kebebasan Hati-hati Sebagai peringatan saja lawan kita Bukan menyalahkan Sebagai peringatan lawan kita Zaman sekarang ini Zaman kebebasan Kebebasan orang berkomunikasi Lewat Macam-macam Salah satunya adalah Berkomunikasi lewat media sosial Banyak alatnya untuk berkomunikasi Maka hati-hati Sehingga Menurut keterangan orang-orang Yang menyerupai Sekarang ini Kada pandang umur Orang selengkuh Bukan hanya Anak muda yang selengkuh Sekarang ini Perempuan-perempuan tua pun Selengkuh Kenapa Selengkuh di media sosial Hampir Silahkan dicik Kepastiannya Hampir 60 persen Orang-orang yang bermain Media sosial Itu akan mengalami Perselingkuhan Selebihnya Jauh tidaknya saja Cuma pernah Rahmatai mengalami Perselingkuhan Perselingkuhan itu Ada yang jauh Ada yang gede jauh Maka Kali lagi Rahmat Salah dan yang lainnya Apabila Membindih Satu batasi Bergaulannya Dalam media sosial Nang kedua Jaga diri kita dulu Kata Rasulullah Ibu kalian dulu yang mulai Eh laki-laki kalian dulu Ini menangati bini Melarang bini Ini sudah Inyok Malam main slot Aku bingung Bikain apa Slot-slot-slot ini Oh sekaliannya judi Akhirnya apa Rumit judi Main perempuan Akhirnya apa Sama Beginilah akhirnya Nah langkah kita hati-hati BK ini pondokan hati-hati juga Kita Kawin Salah Batasi media sosial Nah Tapi yang utama adalah dirimu sendiri Dulu dirimu sendiri Apa Jaga dirimu sendiri Jangan jaga kehormatan dirimu sendiri Maka istrimu akan menjaga kehormatannya Itu Wa muslimun ragi ma'amfuhu Summa ragi ma'amfuhu Summa ragi ma'amfuhu A'ilasi sebirriga ma'wattoramu Minazuli Maksudnya Hina Gitu aja Terhina seseorang Terhina seseorang Terhina seseorang Kiliman ya Rasulullah Ya Rasulullah Siapa orang yang terhina itu Sampai-sampai Rasulullah Mengatakan tiga kali Ragi ma'amfuhu Ragi ma'amfuhu Ragi ma'amfuhu Terhina seseorang Terhina seseorang Terhina seseorang Ya Rasulullah Man Ya Rasulullah Siapa yang terhina itu Kala Nabi berkata Orang yang hina dan terhina itu adalah Man adraka walidayhi Orang yang menemui dua ibu bapaknya Dia berjumpa Abahnya hidup Mamahnya hidup Tapi bukan hidupan Kayaknya juga belita konik Abah-abahnya hidupan 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 Ujur Rasulullah Orang yang terhina itu adalah Orang yang bertemu dengan ibu bapaknya Abahnya hidup Mamahnya hidup Bahkan Wa indahul kibar Ada Abahnya Tuhan Awaduhumah Atau salah seorangnya Dua-duanya sudah Tuhan Bertamu dan Tuhan Atau satu saja lagi Mamah saja lagi yang tertinggal Umur berapa 70-80 Semalamnya Dukulil jannah Kemudian Ternyata dia Kadu masuk surga Ini Ngaraknya terhina Nang terhina Itu jenabi Orang Beisi ibu bapak Hidup Sampai Tuhan Tapi ternyata Ini kadu masuk surga Padahal Pintu surga Ada Pahamlah Kan aneh Coba pikir Orang Orang Berjual buah Tapi gak ada Suamakan Mangga Nah parinya Orang Berjual buah Mangga Lengkap apa Tapi gak ada Suamakan Mangga Nah parinya Oh Aneh Nah ini Maksud Nabi Orang ini Hina Ngarannya Pintu surga Ada Di Diparakinya Pintu surga Ada Tapi kenapa Kadang masuk surga Ada Maksudnya Abah Mama Hidup Haja Atau Salah satunya Ada Tuhan Tapi Jenabi Kadang masuk surga Inyak Berarti Berarti Ngarannya Durhaka Lawan Mama Mama Ante Kalau bahasa Tasawuf Gampang Orang Lamun Ada Bisi Mama Masih hidup Abah Masih hidup Peluang Menjadi Wali Itu Banyaknya Peluang Menjadi Wali Allah Ta'ala Itu Banyaknya Kenapa Wali Di rumah Ada Anak Jadi Wali Bukan Hina Celaka Hidup Bisi Berjual Buah Banyak Di rumah Makan Anda Mencelakanya Pintu Surga Ada Di rumah Tapi Ternyata Masuk Surga Apa Artinya Abah Mama Ada Di rumah Kenapa Ada Di Bakti Ibu Bakti Anda Masuk Surga Nah Disinilah Rahmat Orang Banyak Ada Cermat Ini Santri Nek Hondok Jadi Wali Mengapungi Habib Mengapungi Tuan Guru Salah Tuh Kuitan Aja Tuh 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 Lawan Kuitan Aja Lawan Mama Lawan Abah Baik Baik Bakti Bakti Senangkan Hati Mereka Gembirakan Mereka Bahagiakan Mereka Wali Nangkanya Pak Nah Mama Baka Sampat Mambil Sandal Kita Mambil Sandal Kada Sarana Menyuruh Mambil Banyuk Kita Banyuk Ya Allah Nikah Namun Bundokan Ngederrillah Namun Bundokan Nikambillah Bamba Mama Mewa Ranjing Ranjing Itan Jangan Gembah Ada Rumus Masuk Surga Hina Hidup Celaka Hidup Nabi Makanya Ketika Mama Abah Ini Masih Hidup Banyak Beluang Menjadi Wali Wais Al-Qurani Menjadi Sangat Hibat Daripada Orang Sezaman Itu Sampai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyuruh Umar Bin Khattab Dan Sayyidun Ali Mencari Wais Al-Qurani Dan Minta Doa Kenapa Karena Wais Al-Qurani Punya Ibu Yang Tua Rentak Beliau Bakti Kepada Itu Kemana Mana Diangkat Sampai Beliau Tidak Bisa Kemana Kemana Hanya Karena Menjaga Ibu Wah Li Apa Orang Orang Jadi Wali Itu Surga Dibuat Lapak Kaki Ibu Batis Ibu Diandak Lapala Kita Surga Bukan Gaya Itu Maksudnya Rahmat Nini Kaya Apa Ya Allah Pendukan Jangan Salaman Lalu Majak Apa Itu Orang Tangan Sizin Nenang Dicium Nenang Sizin Dicium Nenang Nenang Namun Wujur Nenang Tangan Sizin Nenang Maharad Sizin Nenang ures Nenang Nenang Lagi Halus Nenang Mungun Kita Nenang Mulia Nenang Dicium Nenang Kedul Nenang Dipipik Mak Alun Doron Hai lah Nibu curahkan ke masyarakat ini itu ada itu ada salah ikan bentuk Hai itu cara-cara salah satu cara aja Hai romba hari deh sakingan romba hari kada makan dulu kecuali mama dulu makan kanyang dulu hanya kada gureng dulu kecuali mama gureng dulu hanya Hai nih ada pondokan mulai kerumah kata menahul lagi loh ngetan or kejalanan ya Pak surga omarijar jari Habib ya pemain jadi kumpul keramat gitu kumpul keramat di rumah itu tuh Hai salah lah kada salah tapi setelah mama pahamlah setelah mama hai 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 celaka kata Nabi celaka hina celaka hina orang yang masih hidup abah mamanya atau masih hidup hanya satu orang tapi ternyata kadang masuk surga enggak nggak enggak 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 iyalah iya aneh kalau surda ada di rumah kenapa masuk Hai itu pahamnya beasis buah sembanyakan apa berjual buah hari-hari buah tapi selalu makan buah mangga dimana Allah yang pulang lahu al-jannah Allah yang pulang nih atau dia tidak masuk ke dalam surga katakan nenek atau berani biasa nih saat ini dia di Hasanun membawa berani dengan bensanat salah satunya Hasan Said dan nabiyah Shallallahu wasallam al-mimbar nabi naik ke atas limbar pakola amin 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 ini apa samalah riwayat yang lain lain ini karena ini banyaknya hadis mirip ke ini ya tapi nilain yang hari raya ya suatu hari nabi naik ke atas limbar nabi naik ke atas limbar ini kan untuk menghutbah untuk menghutbah lalu kenapa nabi dengan di khutbih di mimbar nih Adam mengucap perkataan nang aneh arti aneh tuh kada seaka akan kada fokus dari apa yang disampaikan nabi tiba-tiba di atas limbar mau ucap amin 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 tapi jangan nang-nang pilpres ini lainnya Hai yang guru jurnya roh amin bejar-jurnya hai 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 bahan ini orang-orang politik siritarus ini pengajian Hai ini pengajian kita pengajian makanya mohon maaf nang buku mentari apa kan dibalaskan kan ini pengajian lain nang lip non-anulah ini pengajian karena politik kan ada kami pengajian mengurutnya roh amin 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 dadah urusan masing-masing saja Hai nikisah Rasulullah Rasulullah naik ke atas mimbar dalam rangka makhutbah tiba-tiba ada ucapan nang aneh di luar konteks bahasa orang ini di luar redaksi kenapa nabi bucap amin 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 Hai orang-orang berbeda konjual karena nabi di atas mimbar maulah sahabat berdakon Ya Rasulullah ada apa gerangan engkau mengucap amin tiga kali ada ada namun nabi menjelaskan semua kolam kemudian nabi berkata kata Rasulullah atani Jibril lu ujar Rasulullah Jibril undatangi aku Jibril datangi aku Hai handi obatlah nidihun nabi di atas mimbar jemaah ada Jibril terjadi orang melihatlah jemaah hadirnya melihatlah kadang melihat kalau tapi nabi jenabi ah Jibril datangi aku Jibril hadir on Masya Allah paham ini makanya bila orang berhubungan lawan malaikat bila orang lebih sebuah buat menggaib bisa aneh pandirannya nih aneh morek aneh cuma lain Halo Nenek bukan halusin bukan halusinasi ini Rasulullah Insanul Kamil warasatul ambiya pewaris nabi pun orang wali pun bisa mengalami begini timbul mau ucap aneh berarti ada sesuatu lalu nabi menceritakan nabi jenabi Jibril datang lawan aku pokoklah Jibril berkata aneh pandir lagi loh Jibril lebih padahal nabi di atas mimbar sahabat menyaksikan nabi di atas mimbar nabi Bupan Jibril hekir wupan dirinya nama makanya Tuhan usah dipikirkan maok kemakali kebrek Baha berkata orang ahli daikam biar Wupan diri ginian ini kawajuku pendir lonceng timur aku udah perlu lujur nama deh aku tadi upandil janujar ngomong-ngomong garing gajar mudahkan garing panas wiga orangnya orangnya orang wali itu bisa nyelinih nabi pun bisa menyelinih disaksikan orang banyaknya Jibril datang lalu Jibril baca ya Muhammad siapa yang bertemu atau mendapatkan salah satu dua ibu bapaknya kemudian dia tidak berbakti kepada mama abahnya atau salah satu dari keduanya pamat lalu mati walau bulannya nengkaya tangguh walauinya tiap hari umrah dakhala nar ya nabi masuk nara kakak Hai Pak Abadahullah Allah 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 menjawabkan dia Kul Muhammad ucap amin 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 wahai Muhammad siapa yang mendapati batamu bulan ramadhan lalu pamat lalu pamat lalu mati ini orang nih dapati bulan ramadhan lalu ingin puasa pamat kemudian mati pahlam yufarlahu kemudian tidak diampuni baginya Pak Udkhilan narak dia dimasukkan ke neraka Pak Abadahullah dia dijauhkan Allah Kul amin Muhammad ucap amin Pak Kul tu amin artinya orang untuk bulan ramadhan orang bertambuhan aja tapi kenapa dosanya kan dia diampuni Allah lalu masuk nara kakak kan aneh paham bulan ramadhan ini kan kesempatan masuk surga aturan gitu itu maksudnya kan aneh orang bertambuhan ramadhan berikutnya lalu mati ternyata dia tidak diampuni Allah paham lalu masuk neraka berarti Allah menjauhkan Allah menjauhkan hujan nabi amin kan aneh karena orang lamun bertambuhan bulan ramadhan ini mati itu diampuni Allah artinya nampak ini puasa menjauhkan siapa siapa yang berpuasa ramadhan dengan iman dan keikhlasan dan keikhlasan lalu keluar ramadhan dan dia dia bersih dosanya dosanya bagaikan seorang bayi diampuni seorang bayi yang baru lahir berarti bersih seorang bayi yang terdapat dan keikhlasan dan keikhlasan yang berpuasa dan keikhlasan dan keikhlasan ketiga ujian Nabi kalau kalau Jibril nabi waman Jibril kola-kola Jibril waman Zulkir tak Jokir taklah jangan Zulkir tuh Zulkir tak indahu walang Yusolli alaika pamata pada khalanar Aba hadahullah kul amin nangga tiga Muhammad man-man Zulkir tak Muhammad orang-orang disebut nama engkau indahut di sisimu Muhammad orang-orang itu nama engkau disebut di sisinya nyaring namamu disebut walang Yusolli alaika kemudian orang itu tidak mengucap salawat aturan bila mendengar Nabi itu Nabi Muhammad baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad orang-orang khutbah itu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sahut baca Allahumma salli wa sallim alaih atau Allahumma salli ala Muhammad nah orang Muhammadai apabila disebut nama nama mau nama mau disebut kada hira-hira kereja bersolawat matinya mati Hai paur khiladlar lalu dimasuk pada khiladlar masuk neraka maka Allah menjauhkan dia kuala amin ya hati-hati bila disebut nama Rasulullah bersolawat bila kada karena doa Jibril di aminakan nabi di aminakan nabi amin ya nabi nah iya amin lah makanya bang ada orang tuan guru bikaya antara dua macam bilanya diorang banyak sidin menjaga nimun ku sambat ujah sidin nama nabi orang bisa kada bersolawat lamun jika ku sebut nama nabi orang bisa kada bersolawat lebih baik ku sebut nama lain tapi bila ku sebut nama nabi mereka bersolawat mendengar nama nabi Muhammad di jahudnya Allahumma salli wa sallim alaih atau Allahumma salli ala Muhammad sebut supaya napa? supaya orang jangan berdosa ini saya tahu orang kadang mengerti di padang orang kadang mengerti lalu membaca sholawat kasiannya menyebut nama nabi tapi jangan berdosa sholawat kasian nah iya padahal ini disa'ir maulid kada kapanpun kapanpun bila kita tuh nama Rasulullah nama Rasulullah tuh siapa? Muhammad khusus atau Ahmad kada bersolawat lawan Rasulullah dosa besar kena doa Jibril masuk neraka maka dia minahkan nabi amin paham nih? lalu kadang-kadang orang membawa nama lain kada langsung menyebut Rasul Muhammad tapi nabi nabi sallallahu alaihi wa sallam pada sama karena nabi itu punya nama 200 satu nabi itu punya nama 21 secara inti nama sidin Muhammad atau Allah wa Ahmad Muhammadun masyurun bil ardi wa Ahmadun masyurun bis sama ada pun Muhammad terkenal di bumi wa ma Muhammadun ada pun di langit Ahmad nabi isa berkata wajar nabi isa ya timimim ba'dihi ismu Ahmad kenapa? Rasulullah belum zahir Rasulullah masih belum zahir disebutlah Ahmad alhamdulillah nah mendengar nama nabi ingatakan bila mendengar nama nabi secara khusus Muhammad atau Ahmad apabila orang itu menyebut berorang-orang minimal kita bersalawat sekali bila tidak setiap kali mendengar nama nabi Muhammad kita sebut salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jika tidak satu kita disebut bakhil yang kedua kita kena ucapan Jibril masuk neraka yang di aminkan oleh nabi kenapa? karena kada tergugah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam orang telah aturan itu rahmat apa bahasa orang ini rawat rasa cinta pasti ada rasa cinta itu pasti ada di dalam hati cinta lawan siapa? cinta Rasulullah bila orang memang ada rasa cinta nama Rasulullah yang kaya contoh seorang laki-laki bini-bini cinta dengan seorang perempuan perempuan cinta nama laki-laki ketika nama laki-laki itu disebut orang hatinya terah kalau kita cinta lawan Rasulullah begitu nama Rasulullah itu disebut pasti ada getaran di hati kita ketika kita pun bergetar hati kita ketika nama orang yang kita cintai disebut nama bini nama apa dicintai disebut nah ya kan namastinya kita begitu orang menyebut nama nabi Muhammad nabi Muhammad itu dicintainya hatinya bergetar lalu dia dia mengucap salawat atas nabi salallahu'ala shallallahu'ala allahumma suli'ala sayyidina Muhammad habis berikut kutu'a amin ujar Rasulullah amin aneh-aneh naikam giner ya bilinya pakawan orang wali adikinan aneh ucapan jadi wah lawan siapa si dini bupandir anehnya jadi orang wali itu kadang-kadang nyelinih nyelinih perbuatannya menyelinih ucapannya kenapa berarti ada sesuatu nang diluar janggawan kita nang akal kita itu kadang nerima inilah orang wali yang disebut dengan karak karamah kemudian warawahu ibnu ibanin fi sahihi illa annahu kola pihi waman adraka abawaihi au ahdahuma palam yubirrahuma pamata pada kalanar faaba adahullahul amin bakultu amin warawahul hakim wa gairuhu wakola fi akhirihi palamma maa eu hooh kisah disaulisah palauman ba'adu mana adraka abawihil kibara innahu au aadu'aw ahdahuma maa 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 palam yadukholahu aljannah kulutu amin ila akhir Wallahu'alam Ngeti itu aja